Intro Diskusi akhir pekan titik nol Live dari studio RKN Radio Selamat datang lagi bersama saya Sebastian Salang Dalam diskusi titik nol Kali ini kita mengangkat topik Pesan Jogowi Ojo Kesusu Bersama saya pada hari ini Telah hadir Wakil Sekjen Partai Nasden Bang Hermo Witaslin Bang selamat sore Lalu kemudian Ojo Kesusu Lalu kemudian Di samping kanan saya Ini seorang budayawan Seorang pelukis yang Sangat terkenal Saya memanggilnya Kang Hardy Apa kabar Kang? Baik Sudah lama tidak berjumpa Kita hari ini membahas Topik yang lagi rame saat ini Dimana suatu kesempatan Pak Jogowi Menyampaikan pesan politik Ojo Kesusu katanya Bang Taslim Apa sih Yang abang bisa tangkap dari pesan Pak Jogowi Ada dua hal Yang pertama Yang pertama Ojo Kesusu Dalam urusan politik Yang kedua Yang kita dukung Ada di sini Itu ada dua hal Ini gimana nih Yang pasti bisa menangkap Presiden datang Mau deklarasi Dalam macam Berarti dalam konteks itu Beliau lebih mengutamakan Ketenangan Tidak ada kejolak politik Yang Macam-macam Maka anak-anak muda itu disuruh sabar Dan Saya kira dia sengaja memilih diksi itu Ojo K bisa menenangkan anak muda Sekaligus Bisa ditafsirkan Memberi harapan Kepada mereka Tapi saya melihat bahwa Ojo Kesusu itu sebuah Terminologi yang netral Hanya dalam Dalam konteks kekinian bisa Ya bisa Bisa ditaksirkan Sesuai dengan kepentingan masing-masing Lalu yang kita dukung Ada di sini Itu juga akan bersayap Ya Yang kita dukung ada di sini Apa maksudnya Yang kita dukung ada di sini Saya presiden Dukung saya Oh gitu maksudnya Saya menerjemahkan Saya menerjemahkan Saya menerjemahkan Saya menerjemahkan Saya menerjemahkan Saya menerjemahkan Saya presiden Dukung saya Kita dukung ada di sini Ya 2024 Betul Ya Saya cuma mau mengatakan Presiden kita ini Sangat cerdas Dalam memainkan Psikologi masyarakat Seperti itu Itu sebenarnya Substansinya Biasa-biasa saja Tetapi karena Dalam situasi Sedemikian rupa Bisa ditaksirkan Macam-macam Dan memang Bahkan ada ya Ada teman-teman personil Ada teman-teman Person dari partai tertentu Yang emosi Marah Dan segala macam Tetapi Pemaknaan Ojo ke susu Dan yang kita Ada di sini Menurut saya Itu Kalau kita Kita tafsir Kita cerna Dalam ketenangan Menurut saya Itu biasa saja Kita gak tau Minggu depan Dia kemana lagi Dan akan bilang Apa lagi Jadi Dunia ini Damai-damai saja Dan saya kira Presiden sekarang Dengan Setelah kita akan Mengakhiri Pandemi menjadi Ini Konsentrasinya adalah Pembangunan Oleh karena itu Butuh ketenangan Butuh ketenangan Ya ojo ke susu Karena Kalau seandainya Di Semarang Di mana itu Ada deklarasi Mau tidak mau Beliau kan ikut Terseret Itu sebenarnya Yang mau dihindari Saya memaknainya Seperti itu Saya gak tau Kalau ya Saya gak tau Ya Ini Yang habili Sebagai seorang Budayawan Seorang seniwan Mesti Kayanya Menangkap Dan demowan juga Dan menangkap Ini kan Ini kan Pesan-pesan Yang Boleh dibilang Ini simbol ini ya Simbol Jawal Yang Menangkap Pesan itu Sebagai Sangat Jawa Itu Nah kira-kira Itu gimana Pesan itu Ojo ke susu Kalau ngomong politik Urusan politik Ojo ke susu Meskipun Yang kita Hukum Ada Di sini Itu Semua Bahasa Bersayat Macam-macam Ditaftirkan Tadi Ada yang Baperan Juga Marah-marah Gimana Yang harus sebagai budaya Bagaimana Bagaimana Beliau menjadi Raja Nusantara Jadi Perkataan Ojo ke susu Itu warning Jadi Jangan tergesa-gesa Jangan tergesa Mencalonkan Walaupun yang Dicalonkan Ada di dalam Karena Masih ada Kuda hitam Ini berarti Jadi Ojo ke susu Meskipun Yang kita Dukung Ada di sini Karena Masih ada Kuda hitam Yang itu Peringatan Atau Bahasa Kebadinannya Bahasa Jawanya Politik Jawa Itu Sasmito Sasmito Itu Memberikan Warning Atau Tanda Ini Belum Sempurna Ini Makanya Jangan tergesa-gesa Ojo ke susu Ojo ke susu Nanti Nubruk-nubruk Jadi nanti Kalau tergesa-gesa Sesuatu itu Pengambilan Decision Akan kurang Ada Kultur sosial Yang harus Dipelajari Dan lain-lainnya Nanti akan Menjadi Bapak Jadi menurut saya Masih ada Kuda hitam Yang tersembunyi Yang Barangkali Ini nanti Yang justru jadi Tinggal Tuhan Tinggal Tuhan Oh Jadi Jadi Kang Hardi Menangkap Atau membaca Bahwa Sebetulnya Di balik Kira-kira Kuda Hitam Yang masih tersembunyi Tersembunyi Sekarang mulai disebut Sedikit-sedikit Wah Ini kalau Kira-kira Siapa Yang boleh Yang dimotorkan Kuda Hitam Cakra Nengra Cakra Nengra Itu baru ketahuan Kita Bahwa Orang yang Kepahion itu Diem Tidak Nonjol-nonjol Tidak Berusuhan Di pasar Yang masih Berusuhan Di pasar Bukan Yang akan Memahyuk Keprahbot Karena Panas Oh gitu Yang diem Yang slow Sepertinya Tidak ada kerjaan Tapi sebenarnya Membangun Basic Basic Rohani Oh ini Dalam Dalam Boleh Boleh Ini Yaitu Andika Perkasa Kalau Andika Perkasa Nanti Sudah Pensiun Kemudian Beliau Berani Menyatakan Nanti Pak Soriapa Dan Yang lainnya Akan Dukung Mas Dem Kemudian P3 PKB Bahkan Bumika Akan Lepaskan Diri Wahyu Ratu Sekarang Kedaton Yang Namanya Wan Maharan Sekarang Kedaton Yang Sekarang Sudah Dilakukan Oleh Sultan Sinwun Sultan Jogja Jogja Kan Itu Suksesinya Suksesinya Nanti Putrinya Sebenarnya Perempuan Yang Menurut Hukum Adat Kekratonan Itu Tidak Boleh Tapi Beliau Tidak Punya Putra Tapi Putri Sudah Ada Sekarang Kedaton Tidak Mahyu Keprabut Ini Bukan Paranormal Gaya Pak Permati Ini Analisa Seorang Budayawan Berlusan Belanda Yang Berbasis Budaya Jawa Ini Menarik Disini Ada Nasdem Biasanya Nasdem Punya Kemampuan Untuk Mendahului Partai-partai Yang lain Kira-kira Menurut Kang Hardi Ini Ini Kalau Ada Kuda Hitam Ini Partai Mana Yang Berani Mencalonkan Duluan Nasdem Saya Ini Tusuk Nasdem Yang Lalu Saya Di Youtube Saya Sudah Bila Karena Pak Pak Surya Palong Itu Basic Kebudayaannya Tinggi Seperti Upacara-upacara Yang Sekarang Dilupakan Pak Surya Pusat Pake Tarian Dan Itu Yang Membuat Terpesona Saya Kenal Dengan Beliau Pribadi Oke Nah Kalau Menurut Bacan Filsafat Jawa Budaya Jawa Jadi Kemungkinan Nasdem Yang Memunculkan Itu Pertama Sama Seperti Dulu Pak Jokowi Itu Gimana Kira-kira Saya Mau Cerita Beberapa Perciwa Dua Hari Minggu Ini Hari Selasa Dan Sudah Di Kompas TV Juga Selasa Malam Pak Surya Bertemu Dengan Presiden Berdua Biasanya Setelah Pertemuan Itu Kalau Ada Hal-hal Yang Penting Dishare Kepada Staff Kita Dipanggil Paginya Hari Rabu Itu Ada Pertemuan Forum Pemret Dengan Pak Surya Jadi Memang Kebetulan Saya Tugas Menemani Beliau Saya Tanya Dia Bila Tidak Tidak Ada Apa Pertemuan Kurni Selat Rahmi Karena Waktu Lebaran Saya Di Luar Negeri Sudah Lama Tidak Ketemu Jadi Saya Ketemu Lebaran Tersatu Waktu Di Forum Pemret Pak Surya Mengatakan Ditanya Bagaimana Pandangannya Tentang Koalisi Tiga Partai Bagaimana Pandangannya Tentang Nama-nama Yang Sudah Disebut Ini Kan Hampir Semua Partai Punya Calon Muhyamin Calon PKB Puan Calon PDIP Erlangga Calon Volkar Segala Macem Ditanya Bagaimana Dia Mengatakan Nasdem Tidak Buru-buru Ini Sebelum Pak Presiden Mengatakan Satu hari Nasdem Tidak Buru-buru Nanti Tanggal 15 Sampai Tanggal 17 Juni Di JACC Ada Pertemuan Besar Rapat Kerja Nasional Itu Ada 7000 Kadar Yang Bertemu Dari Seluruh Indonesia Mulai Dari Tingkat Ketua Tingkat Kecamatan Sampai Pusat Masing-masing Provinsi Akan Memasukkan Sedikit-dikitnya Tiga Nama Sebanyak-banyaknya Lima Nama Dari Situ Nanti Sterling Komite Sterling Komite Akan Menyaringnya Kembali Menjadi Tiga Nama Diserahkan Kepada Pasuri Apalor Untuk Untuk Mencari Mitra Koalisi Dan Mengumumkan Bersama Mita Koalisi Pada Saat Yang Tepat Jadi Dan Nama Yang Dikatakan Pak Harbi Tadi Memang Salah Satu Nama Yang Terus Berputar Nasdaq Ini Sejak Awal Berdirinya Kan Salah Satu Basisnya Kan Survei Survei Menjadi Perhatian Tapi Bukan Satu-satunya Nah Kita Tahu Juga Di media Sudah Sudah Muncul Ada Beberapa Wilayah Yang Sebenarnya Belum Saatnya Sudah Menunculkan Jogja Jogja Sudah Sebut Beberapa Nama Termasuk Andika Sugeng Suprawoto Ketua Komisi Tujuh Juga Sudah Bicara Tentang Itu Jadi Saya Apapun Taksirannya Tapi Saya Sependapat Dengan Ojo Kesusu Baik Taksirannya Pak Hardy Yang Menuncul Buda Hitam Maupun Perspektif Saya Yang Tadi Mengatakan Itu Lebih Kepada Perspektif Ketenangan Kedamaian Tidak Ada Gejolak Anak-anak Muda Jangan Buru-buru Supaya Nanti Tidak Menimbulkan Kegaduhan Politik Nah Kalau Ditanya Nasdem Kemana Ya Belum Karena Nanti 17 Juni Itu Baru Semalam Baru Kita Kerserahkan Ke Pasurya Kemudian Pasurya Bersama Tentu Bersama Teman-teman Bersama Sekjen Akan Terus Membicarakan Ini Tetapi Kita Berharap Yang Paling Penting Dalam Pertemuan Kemarin Itu Pemret Yang Diharapkan Oleh Pasurya Dan Nasdem Adalah Kalau Bisa Proses Pencalonan Ini Tidak Dua Lagi Tidak Terjadi Lagi Polarisasi Masyarakat Yang Begitu Keras Jadi Ada Poros Baru Kita Bisa Analisa Sekarang Sehingga Kalau Tiga Calon Ya Mungkin Konstalasi Tidak Terlalu Mengkristal Seperti Dulu Yang Kita Harapkan Apapun Yang Terjadi Indonesia Hari Ini Harus Ada Jaminan Indonesia Prural Indonesia Yang Bineka Indonesia Yang Menjemuh Harus Tetap Seperti Itu Kedepan Itu Taruhan Apapun Yang Kita Harus Lakukan Bahkan Pak Surya Bila Kalau Karena Itu Nasda Mas Berkorban Nasda Mas 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 Dynamic Mas Maka pernyataan Pak Jokowi itu semacam mendahului keputusan Ibu Megak misalnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan BIP Nah apakah ini akan menimbulkan dinamika politik tersendiri Hai saya jawab ya jadi situasi Pak Jokowi sekarang berbeda dengan ketika situasi Biondi pertama ilustrasinya bedanya dalam buku biografi pandangan apa-apa itu dijelaskan pertama dalam pertemuan Pak Jokowi itu menyesuaikan Pak Jokowi itu menyesuaikan nama Pak Luhur sebagai menteri tapi ada dua Ketua Partai yang dianggap lebih berpengaruh menolak akhirnya Pak Pak Jokowi ikut tidak ikut mencalonkan Luhur padahal beliau perlu orang itu berbeda dengan ketika prioritas dua beliau tidak tanya lagi itu dalam biografinya pandang tidak tanya lagi langsung memberikan portofolio Nah jadi konflik atau tidak konflik menurut saya situasi Pak Jokowi hari ini berbeda ketika pada periode pertama kepemimpinannya dia masih mengharapkan dukungan pencalonan dari partai-partai lain partai-partai yang akan mencalonkan dia pada dua periode nah tapi kalau ditanya apakah ini konflik atau tidak justru sebaliknya Ojo ke susu itu harus dimaknai sebagai cara Jokowi cara Jawa Jokowi justru untuk menghindari konflik karena suasana waktu itu di di forum itu anak-anak itu kan sudah nggak sabar mau deklarasi segala macam kita bisa bayangkan walaupun Pak Jokowi tidak terlibat tapi deklarasi yang dihadir itu kan akan memperuncing sesuatu jadi menurut saya Ojo ke susu itu harus kita menangani sebagai cara presiden meredam anak muda apapun yang kamu lakukan jangan sekarang atau kalau melakukan sekarang jangan waktu saya ada saya sedang menjaga merajuk harmonisasi untuk melanjutkan kepemimpinan pembangunan saya Hai nah tentang yang kita dukung ada di sini itu memang lebih berat lagi multitasirnya biar nanti Om Hardy yang menanggapi itu semangat kejawahan itu gimana saya dulu waktu bos dur hidup selalu nasihat kita seling kamu mau belajar politik ayo ikut gunung terlalu ayam karena setiap tahun setiap tahun di Ciganjur itu di-dimain ditangkap way Nah kita lanjut Bang dari hasil survei saat ini kita kira-kira kalau kita sebut tiga teratas itu ada nama Ganjar ada nama Prabowo Sudianto lalu kemudian ada Hans Baswedan lalu kemudian ya setelah itu ada sekian banyak nama nama pandikan juga muncul tapi dimasuk dalam 10 ya 10 nama teratas bagaimana partai melihat saluran presiden kita di 2024 apakah muncul dari nama-nama yang populer itu menurut survei atau justru bisa saja muncul seperti tadi kan Arabi bisa saja muncul satriopini itu atau kuda hitam yang datang ya jadi semua partai sekarang semua partai itu mendasarkan salah satu pertimbangan jangan lupa survei itu kan predik berkesenamuan akan ada perubahan yang menurut saya cukup signifikan ketika beberapa calon yang sekarang unggul tidak meninggalkan jawabannya seperti Ani dan dan orang seperti pandika sekarang kan dulu bisa macam-macam nah setelah dia jadi bagaimana pasti 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 ada yang lain pasti ada survei-survei penting sebagai salah satu acuan tapi survei bukan satu-satunya kalau survei penting tapi visi dalam Indonesia kedepan bagaimana di memperlahankan moralisme kemajemukan dan kebangsaan itu jauh lebih utama itu jauh lebih penting kalau karena itu Nasdem harus berkorban Nasdem siap berkorban untuk Indonesia yang sekarang ini tidak boleh ada eksponen bangsa ini yang ditinggalkan sejak zaman kemerdekaan sekecil apapun komunikasi itu yang selalu digariskan oleh Pak Surya nah oleh karena ini akan-akan-akan bergului terus akan bergului terus dan kelompok-kelompok masyarakat ini akan terus mencari mencari baik melalui survei maupun melalui berbagai cara sekarang menersoksi kan programnya juga kan gila-gilaan nah yang lebih penting buat kita adalah yang lebih penting buat Nasdem adalah apapun nanti hasil pemilihan umum dia harus kita bisa menjaga dan mencerminkan keindonesian yang berulal ini itu itu aset kita yang paling mahal itu jadi diri kita sesungguhnya dan untuk itu kita siap membayar apapun untuk mempertahankan itu nah kembali kepada calon presiden menurut saya ini akan terus bergulir akan terus bergulir episode berikutnya adalah ketika nama-nama yang muncul tertinggi survei nanti meninggalkan jabatannya apakah mereka akan semakin luasa ke daerah-daerah atau kehilangan hak protokol ini lalu menjadi tertinggal sebaliknya kandidat-kandidat yang sudah mendeklarasikan diri surveinya masih kecil mereka kan tidak menyerah mereka punya partai kok punya partai walaupun ya walaupun walaupun surveinya kecil tapi dia ngomong terus ada yang ngomong mau ikut kualisi ini kalau dia jadi presiden jadi maksud saya ini akan terus terus bergulir tidak apa-apa dalam semangat tadi semangat kebangsaan semangat keindonesiaan yang utuh sebagaimana diwariskan oleh perempuan dahulu kita sekarang sudah ada pendekatan yang lebihnya modern untuk mengetahui elektabilitas mengetahui popularitas lalu kemudian yang kedua tentu saja partai nah kalau dari partai Pak Prabowo punya partai ya ya lalu kemudian Pak Langga juga punya partai bahkan sekarang sudah membentuk koalisi Indonesia satu lalu kemudian Bapak Puan punya BNIP dan bisa maju sendiri dan bisa maju lalu kemudian AHY jangan lupa demokras itu punya partai dan ini akan menjadi pertimbangan terdiri bagaimana saya Abang melihat antara elektabilitas di satu sisi berasal dengan survei lalu kemudian soal kepemilikan partai di sisi yang lain ya jadi akhirnya akan karena politik ini adalah sebuah kompromi untuk keputusan nasional akan akan terjadi kompromi-kompromi ini dimana akan muncul kesadaran baru orang yang punya partai karena satu-satunya pintu untuk menjalurkan presiden itu hanya partai kalau dipilih kadang saya boleh independen akan muncul kesadaran nanti pada akhirnya tidak tahu untuk kapan pada akhirnya waduh karena begini ada kita sebut saja ada pembinaan partai yang elektabilitasnya begitu rendah baliknya banyak artinya dia bersemangat untuk mengejar ketinggalan ini tapi itu kan nanti ada endingnya apakah nanti setelah dia mengejar ketinggalan itu elektabilitasnya menjadi tinggi atau tetap di bawah ini ini proses kristalisasi pemikiran antara elit politik ini menjadi penting untuk kita cermati dan oleh karena itu masukan-masukan dari anggota partai masukan-masukan dari masyarakat menjadi penting untuk memberi pencarahan Sudahlah kamu belum saja sekarang ini gini dan sini dan seterusnya sekarang ini kan yang tidak yang tidak yang tidak pimpinan partai tidak menjalankan diri kan hanya PAN P3 Nasdaq yang lain tidak punya semua itu maunya mereka tapi belum tentu juga ada perahu jadi misalnya sekarang ketua partai ketua partai A ingin maju sekarang anak buahnya diam sekarang dayanya diam kalau pada saat nanti ini kalau terus bertahan dengan sikap sikap maka inrasional akan terjadi konflik internal nah itu yang itu salah satu yang diperhatikan oleh Jokowi itu harus dimaknai dengan ojo kesusul dalam arti luas tidak hanya kepada proyok berulang-ulang berulang jadi ojo kesusul ini tidak hanya pesan pada proyok kesusul ini harus dijemahkan sebagai pesan kepada kita seluruh lapisan masyarakat Mas Kodari Mas karena sampaian baru bergabung ini tadi sama Bang Taslim sama sekarang begitu sedikit kusipannya lebar nah sekarang kita pengen tahu dari hirup piku politik menjelang tahun 2024 ini bacaan Mas Kodari terkait dengan calon presiden 2024 ini boleh saya menanggapin ojo kesusulnya Pak Jokowi Oh boleh-boleh begini Pak Jokowi itu kan pidato nah pidatonya Pak Jokowi lalu kemudian dikasih mana ya oleh para insan politik media oleh masyarakat begitu nah salah satu tafsir yang paling dominan kan bahwa Pak Jokowi itu saya kasih sinyal kepada masyarakat bahwa calon presiden yang di yang bersemangat betul lah teman-teman saya seperti misalnya Joman yang memang ini sudah mendeklarasikan gajar peranok presiden nah nah sebetulnya begini ojo kesusul itu ya jadi jawaban saya kesusul itu sebetulnya gitu ya karena dia menghasilkan yang benar gitu nah saya mengatakan begini pendukungnya Pak Jokowi itu bisa dikelompokkan dalam tiga kategori secara sebesar ya pertama pertama mereka yang katakan mendukung gajar peranok ya karena setelah Pak Jokowi selesai 2024 ya berarti ada calon presiden baru gitu ada juga seperti saya gitu ya makanya ini saya bajunya aktivis siap-siap yang mendeklarasikan Jokowi perubur 2024 gitu oh gitu nah bolong saya mengatakan bahwa sesungguhnya pidato Pak Jokowi itu artinya 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 tiga-tiga perempuan masih hidup itu masih hidup dan saya yakin setelah pidato Pak Jokowi ini menurutnya Pak Jokowi yang tiga perempuan itu itu akan menggeliat luar biasa itu akan menggeliat luar biasa iya kan begini saya kira yang semuanya bersepakat bahwa ini apa ya tafsirnya satu adalah bahwa orang yang dimasukkan itu kan ada di ruangan itu kan itu saya kira kata siapapapun Pak Mas Hardy itu sepakat itu gak mungkin ngomong misalnya Anies Baswedan Gak ada di ruangan itu iya gak mungkin mendukung ini penting nih buat ASM karena ASM itu sebagai mendukung Pak Jokowi itu ketika mendukung Anies itu ada dua kemungkinan satu outside yang kedua pura-pura aja tuh Anies iya iya nasdem ini itu generatifnya itu 99% itu sama dengan Projo oh gitu ya apa apa kemungkinan Jokowi itu kan nanti turut gitu bisa aja cuman Projo kan belum mengeluarkan pernyataan sementara Nasdem sudah menuju ke arah sana minimal daerah-daerah kan sudah menyebut nama ada jawaban yang menyebut Anies terus kemudian ada yang menyebut Anika ada yang menyebut Eric oh jadi kembali ke kepada apa namanya tidak soal Pak Jokowi di tempat itu hak-hak tokoh yang hadir itu ada Pak Jokowi sendiri iya iya betul ada Raja Rano ada KSP Muldo saya langsung pergi ke Mas Kodari karena masih banyak yang mau disampaikan tadi tadi Masri masri kita sudah membahas soal kemungkinan 3 pro-order ion kalau ada hasil-hasil survei ini sudah beberapa nama yang dari 3 besar lah ada Ganjar ada apa apa paste Anies nah menurut sampaikan apakah hanya sebate situ atau bisa muncul kemungkinan lain yang dijadikan dasar pencalonan itu bukan popularitas tetapi persyaratan kursi seorang calon populernya oleh partai politik makanya tidak memenuhi persyaratan garis tiket nah karena itulah kemudian saya perhatian pertama Mas Hari Bumbu Kermawi itu pasti kepada partai politik dan disitulah kemudian mengapa menjadi penting karena dia punya kursi maka kita ini sehingga secara secara teori secara matematik sehingga secara secara teori secara matematis pasangan kita itu bisa tiga sempat maksimal empat maksimal empat nah dalam hal ini ya saya setuju dengan sepakat dengan Bang Sujabaloh matematika politiknya ya ini tiga atau empat lah kira-kira begitu tiga kalau semua partai politik menjadikan elektabilitas sebagai dasar untuk mengambilkan keputusan pencalonan yaitu Ganjar Anit dan Prabowo tetapi di PDI Perjuangan sebagai partai yang bisa maju sendiri masalah popularitas itu bukan satu-satunya yang penting cara proses segala macam itu juga penting nah pada hari ini seorang Gajar Pranowo yang dari PDI Perjuangan itu punya masalah komunikasi dan interaksi dengan PDI Perjuangan khususnya dengan Puan Maharani yang notabene adalah tokoh sekaligus fito player di PDI Perjuangan tapi katanya itu juga bagian dari yang lain contohnya pilkada di Jawa Barat gitu loh tadinya PDI Perjuangan arah-aranya kepada Ridwan Kamil tapi karena PDI Perjuangan alamat mengambil keputusan PDI Perjuangan keburu diambil Nasdem kan gitu kan camutlah langsung akhirnya Masdem dengan PKB maju mendorong Ridwan Kamil akhirnya PDI Perjuangan ya sampai tidak ada punya teman-teman maju sendiri gitu loh dengan hasil yang yang sangat minimal artinya kalah gitu jadi jadi kalau menurut saya ini bisa tiga bisa empat lalu ada juga teman-teman PDI Perjuangan misalnya Bang Mokar Muhammad yang membuat pusulan pasangan Ganjar dengan Puan gitu ya dan bahwasannya kemudian teori bahwa itu bisa apa namanya bisa menyelesaikan masalah polarisasi ekstrim oleh politik identitas itu nggak akan terjadi kenapa identitas dan polarisasi itu bukan diwakili oleh Ganjar dan Anis bukan nggak selesai kenapa kalau Ganjar sama Anis maju atau Anis sama Ganjar maju maka Pak Prabowo itu pasti maju satu-satunya yang bisa mencegah Prabowo maju adalah kalau Prabowo menjadi Jokowi baru mau itu baru mau dan baru benar Polarisasi akan selesai tapi menurut saya sama Ganjar Prabowo maju ya Anis akan jadi calon Islam Prabowo jadi calon Kristen nah Jokowi nggak ada Kristennya saya tunjuk Kristen lah Prabowo yang memang kelas suaranya ada Katolik ada Kristen sebetulnya yang bisa menyelesaikan isu polarisasi itu dalam konteks ini Bang sulia pahlaw itu memikirannya kita udah sama udah sama bahwa Indonesia punya peraturan polarisasi cuman soal formulanya memang belum ketemu nih kalau Bang sulia gitu ya mengatakan bahwa Polarisasi ini selesai dengan ada pasangan Anis maju saya katakan tidak mudah-mudahan orang ada disini beliau akan melapor kepada Bang sulia kata-kata ini tidak selesai nanti nonton ini atau ditulis ke kamar tidak selesai gitu dari mana pemberitahannya apa saya tinggalkan partai apa dira-lama Prabowo saya itu tidak jangan kayaknya gak PDA pun ga bisa bayangkan nanti Ganjar Anies Prabowo dengan siapa selesai satu-satu yang bisa menyelesaikan semua anggota koalisi orang yang ada di sini maksudnya tidak mungkin karena dalam jadi tidak boleh macam-macam jadi apa yang sudah diucapkan kalau Pak Jokowi bilang kalau dia selesai hanya dua periode itu berarti dia tidak akan berani ketiga periode apalagi dia orang solo mas-mas, enggak ada pernyataan saya enggak mau tiga periode itu enggak ada saya taat konstitusi jadi dia ikut konstitusi jadi Pak Jokowi selama ini dia selalu perlukan pada konsistensi misalkan pendirian Ibu Kota Nusantara yang di Kalimantan itu walaupun banyak ejekan tapi dia berjalan terus dia orang lain konsisten ya lihat wajahnya kan begitu memang begitu ciri-cirinya orang Jawa yang konsisten nah sebetulnya bagian mana yang menunjukkan wajahnya itu apanya saya pernah melukis tiga kali Pak Jokowi dan saya hafal ya begitu iya saya hafal ya itu jadi dia yang dilakukan apa adanya kemudian dia suka berusaha nah ini ditiru oleh Ganjar suka berusaha dan aku itu tahun-tahun tahun 2024 sudah jadi karena ini sekarang ini pasti bahwa ini Pak Jokowi tidak pernah udah klise dari klise ke klise saya mencalonkan atau meraba secara sasmitoeng gaib dari cara gaib nanti keuncurnya wahyu keperabun oleh Satrio Piningit siapa Satrio Piningit yang dikaperkasa namanya aja sudah itu didesain dia sudah dibikin dari soronya dia yang akan memimpin Indonesia dan inilah yang akan menghindari Indonesia dari invasi seperti kasus Ukraina dan Rusia jadi ini orang seperti yang dikaperkasa ini yang sangat galan yang sangat gentleman kelihatannya dan dia gak ada bicara banyak karena apa? karena wahyu memang gak boleh bicara banyak kalau bicara banyak nanti jadi jadi ini personifikasi dari Ongo Wijoyo dari anaknya Arjuna dia diem aja dia nanti melakukan step by step secara kultural sekarang udah dimulai dengan dia pakai daerah kemudian dia suat KNO itu sudah sinyal itu tidak mungkin suat KNO terus hanya untuk mohon mahamlahir batin minalai dirim barma dirim gak ada itu gerakan politik dan itu oke menurut saya jadi Pak Handika perkasa on the neck yang akan menggugurkan tesis dari Mas Yudara nah ini kita kita ke bangsa ini ada ada dua hal soal tiga video itu lalu kemudian yang kedua ini biasanya kalau PDP terlambat mengambil keputusan biasanya Nasda yang duluan mengambil keputusan itu pikiran ya jadi saya mau tanggapi yang terakhir memang karena Pak berbualan ini riset banyak sekali di Bilgada PDP itu tanggapi sendiri bupati dan wakil bupati wali kota wali kota wali kota wali kota mereka begitu percaya diri percaya diri karena dua hal yang pertama memang percaya diri yang kedua kepepet seperti Jawa Barat dan ini menurut saya tradisi yang bagus kalau dibangun oleh Partai Besar tradisi yang bagus kalau dibangun oleh Partai Besar apakah nanti pada akhirnya dalam Bilpres PDP akan mengulangi sejarah seperti yang dilakukan di Jawa Barat karena PDP satu-satunya Partai yang bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi 20% lebih nah ini nanti kita akan lihat tetapi memang fenomena ini berbeda dengan Pilipres itu nuansa personalnya lebih kuat partai biasanya dibawa personalnya lebih kuat saya tidak menanggapi menanggapi soal tiga priori kalau di kita partai politik itu sudah tutup buku ketiga priori sudah finis nah kembali ke prabor itu memang karena ini yang bicara presiden bisa ditaksirkan macam-macam termasuk tadi yang dikatakan oleh Pak Godori pojok susu yang kita pilih ada di sini saya itu bisa saja tapi yang saya ingin katakan adalah masih ada satu priori yang kita harus perhatikan terutama oleh Survei ketika calon-calon yang umum dalam Survei ini nanti berakhir masa jabatan pemerintahnya apakah Ganjar dan Anis akan menjadi semakin tinggi elektabilitasnya karena leluasa ke daerah-daerah atau karena mereka kehilangan hak protokoler selalu menjadi menurun begitu juga Andika kita akan lihat nanti setelah dia bersinun karena sekarang kan karena sekarang kan dia belum bisa apa-apa benar tadi baik apa Kang Ardi maupun apa namanya Kodari nama Ganjar itu nama Nika memang sudah disebut oleh beberapa daerah bahkan Hasil Survei Jogja itu menurunkan Hasil Survei diantaranya menguburkan Andika nah kita lihat saja proses tapi yang paling penting seperti ini pesan melalui Pak Suria tugas kita sebagai anak bangsa adalah semakin memperkecil polarisasi mungkin tawaran yang diajukan oleh Nasdem yang kemarin terbit di di harian Investor Daily ya Pak yang berita satu itu tidak tidak mungkin menyelesaikan semua polarisasi tapi itu bisa mengurangi polarisasi inti dari pesan Pak Suria Palo adalah sedapan mungkin kita hindari dua calon supaya masyarakat tidak berhadapan kita juga trauma kita juga trauma sidang-sidang di AMK kami sidang di AMK ketika gugatan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi itu kita pulang jam 3 kita sudah dijagain ditungguin di atas bus pun kita masih dikejar siapa yang kejar itu belum tentu juga belum tentu juga orang yang marah dan kalah bisa saja pihak lain jadi dalam masyarakat yang plural pesan yang ingin disampaikan Pak Jokowi adalah sedapan mungkin kita semakin memperkecil polarisasi memperkecil polarisasi karena semangat kebangsaan kita semangat polarisasi kita semangat keindonesian kita di atas kepentingan termasuk di atas kepentingan partai-partai politik saya kira itu jadi sosok yang disebut kita memperkecil polarisasi itu itu kan itu kan kristalisasi dari dialog dialog Pak Suria Palo dengan forum Pemret hari Rabu kemarin hari Rabu kemarin ada pertanyaan begini bergana akhirnya ada wartawan yang bertanya kalau begitu bagaimana kalau ganjar anis itu yang bagus Pak Suria Pak Suria melihat ini kan dalam perspektif kebangsaan ini kan ada dua ada dua kekuatan tradisional besar kalau ini kalau ini bisa menyatu mungkin bisa menyelesaikan sebahagiaan persoalan bahwa kemudian muncul seperti tanyaan hasilnya kodali itu mungkin saja tetapi maksud saya kita sebagai anak bangsa dalam pandangan-pandangan positif masing-masing kita selalu berusaha untuk memperhitungkan kekuatan-kekuatan besar di Republik ini harus juga kemudian tidak bisa hidup sendiri siapapun tidak bisa hidup sendiri di Republik ini harus berhitung ada kelompok lain ada kelompok lain ada masyarakat lain yang berbeda dengan kita dan mereka adalah juga bangsa Indonesia yang harus bersama-sama membangun bangsa ini itu kan respon Pak Suria dari pertanyaan saya lupa siapa namanya apa siapa saya lupa tetapi itu salah satu formula yang barangkali ditawarkan dan itu memang tidak mudah itu tidak mudah membuat mereka siapa yang menjadi nomor satu nomor dua saja itu tidak mudah karena dari aspek elektabilitas yang sekarang diagung-agungkan oleh masyarakat mereka sudah kejaran-mengecar diagung-agungkan oleh masyarakat berdasarkan hasil dalam skala nasional oleh media itu cuma satu yakni gubernur dari Jakarta gubernur dari Jakarta karena itu jangan main-main kalau pun misalnya nanti ada kuda hitam saya ulang ya kalau nanti ada kuda hitam ulang kali tiga kali kalau nanti ada kuda hitam dia bukan bukan Andika Perkasa bukan Andika Perkasa karena Andika Perkasa pada bulan November akan bersiun Bapak lihat Bapak sekarang masih lihat enggak fotonya Hadi siapa mana Panglima TNI namanya aja udah mikir saya Hadi Panglima TNI ya ya kemarin jadi Panglima TNI itu termasuk para pangadam-pangadam itu itu dalam era modern sekarang enggak era era reformasi itu enggak kayak jaman Pak Harto wah memang megah banget gak keras banget sekarang ini ayah rotasi biasa tapi kalau ada niat kan bisa di loh kalau soalnya enggak sesampak itu Bung udah lihat Pak Mbak Kuan Arani kurang apa sosialisasinya infrastrukturnya kurang apa naik gak naik ya Pak Enangga gak mudah juga ya kan infrastruktur yang menjalankan adalah partai besar naik gak naik juga jadi kalau ada ada kuda hitam ke depan itu itu kemungkinan adalah Gubernur Jakarta berikutnya walaupun walaupun ini belum tentu sama dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi sebetulnya naiknya itu bukan pada saat dia jadi Gubernur Jakarta dia mulai naik itu ketika ada pilkada DKI Jakarta ada pertarungan di sana orang mulai kenal dengan nama dia orang mulai kenal dengan profil dia orang bisa melihat katurangganya ya dengan cara awam kan begitu kan pembawaannya yang rendah hati yang sederhana dan seterusnya jadi dia punya semacam jam start bahwa saja setelah jadi Gubernur dia melakukan hal-hal kebijakan publik yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain ya itu kemudian membuatnya melesat tetapi kalau kita bicara Gubernur yang akan datang dia melalui pertarungan dia akan ditunjuk dan saya khawatir saya khawatir dia tidak bisa melakukan kebijakan politik yang radikal karena statusnya P P.J beda dengan pemiliran kalau soal gubernur lama atau relatif karena Pak Jokowi itu namun sudah jadi Gubernur surveinya ada yang ada menjadi nomor satu tetapi saya gak tahu nih ya kita sudah dari penghujung saya minta konsistimen dari Kang Harli dari diskusi kita nah kalau statementnya Kang Harli gimana jadi apa yang kita bicarakan apa-apa yang tadi itu adalah cermin dari kebebasan berpikir kita yang seolah-olah selama ini hanya ditentukan oleh orang-orang tapi kita bisa berbicara banyak tentang calon pemimpin yang akan kita punya di masa datang jadi itu satu hal yang positif dan semoga bisnis-bisnis semacam ini akan lanjut terus dan apa yang dikatakan oleh Mas Kodari kemudian Mas Kodari Mas Kodari itu hal yang positif semua kita tinggal berlaga dan menunggu yang pasti muncul kebanyu ke Prabowo oke kita nggak tahu nanti seperti apa ya kita lihat ini nanti masing-masing nanti kalau sudah kemudian mengelucut ya jangan jangan ojo nesu kan juga kan saya ojo nesu juga ojo nesu kalau kan nanti kekutusan ya terakhir ini kan bukan TV oh iya 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 yang kedua republik ini harus kita sangat jaga nah disini saya yakin sama lagi dengan Pak Harri ya republik ini kita jaga demikian lupa nah pilar republik ini ada dua nasionalis dan islam moderat saya ulangi nasionalis dan islam moderat tiga kali nasionalis dan islam moderat oke ini sebagainya begini nah pilar utama pilar utama nasionalis itu adalah monopi dibangnya sukanya-sukanya pd perjuangan kalau salah strategi ini pd perjuangan 2024 bukan cuma kalah bilek bukan cuma kalah pilpres tetapi tahuannya adalah nasib bangsa dan negara ini ke depan kenapa? karena sekarang ini ada kelompok-kelompok yang ingin membuat republik kita ini berwarna lain berwarna lain dan kalau warna lain itu mendominasi saya khawatir dari pilihan ini pecah ini hilang ini hilang iya sehingga jangan sampai salah ambil keputusan kalau mas jajar maju bakuan maju saya yakin piletnya kalah pilpresnya kalah kenapa? itu Jawa Tengah adu banteng adu banteng separuh suara nanti kepada gajah separuh suara katakanlah kepada puan ngomong-ngomong sama Nantika bang antara Nantika puan dan saya katakan lebih mungkin puan Nantika maka jauh deh pura-pura maju ke dalam presiden lain dan partainya sendiri pun itu belum tertentu kalau partainya itu dianggap adalah PD Perjuangan kan begitu kan karena ada paham berusaha jadi buat saya PD Perjuangan harus sangat hati-hati di 2004 ini jauh lebih strategis dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya pertahuan yang bukan sekedar kemenangan pemilu tetapi nasib bangsa dan negara Republik Indonesia terima kasih ini luar biasa tepuk tangan para nasib kita jadi kita ketemu lagi nanti dalam diskusi titik nol berikutnya sampai jumpa diskusi akhir pekan titik nol live dari studio RKN Radio selamat menikmati terima kasih telah menikmati